Hai jumpa lagi sobat supaya hari ini kita di jalan-jalan di Sentral Otago Sentral Otago itu provinsi lain lor dari tempat kita tinggal biasanya kita berburu hari ini kita liburan kan bawa anak-anak pas liburan sekolah saya pakai kacamata hitam ini kelihatan nggak lor kelihatannya rontok petang ya kalau pakai kacamata jadi kita jalan-jalan mau ke tempat namanya waterpark karena masih nunggu jamnya masih ada setengah jam jadi kita apa kita tunjukin lah kotanya sedikit kotanya namanya kromwal jadi kotanya itu terkenal kota tempat apa banyak kebun buah-buahan itu sama anggur banyak juga di sini tuh perkebunan dia apa tuh perkebunan anggur biasanya anggurnya bukan anggurnya dimakan itu yang beranggur yang buat wine buat semacam minuman itu lor saya sudah putar lor kameranya lor biar tahu penampakan kotanya ini kan lambang kotanya itu yang ikoniknya nah tuh kamer buah itu lor umaman yang indonesia kayak kota batu malang inilah di jawa timur cuma kalau di jawa barat dan lainnya saya kurang tahu apa namanya ini anginnya agak ngepes mudah-mudahan mengganggu mikrofonnya klaimatnya itu lain di sentral otago ya di sini tuh lebih panas lor dari di tempat solon di tempat kita ada menunjukkan itu jamnya tuh 26 derajat 26 derajat itu lor di sini itu orang udah kicat-kicat itu apa kepanasan pola di Indu kan 26 derajat mungkin agak adem itu perasaannya di sini kicat-kicat lor orang udah mulai kayak sual dek sama kau soblong gitu kau singlet tuh tuh terus ngunuh kuih lampinnya nggak betah bisa dengar orang sini kita masih pakai kelambi lengendowo sama apa itu topian tapi udah pakai celana pendek karena memang geras sekali loh rasanya kalau udah musim panas di daerah sentral otago sini itu yang saya maksud kebun-kebun angkurnya lor kelihatan nggak tanaman yang teratur itu nah yang kayak yang kayak di garis-garis itu 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 tanaman anggur yang di atas itu itulah kurang lebih saya posisinya harus nuduh di bawah pohon karena mau panas kali ini tuh banyak orang kalau panas gini kalau dingin pada negam kalau panas orang sini keluar saya buktar ke kanan biar penampangan lain-lainnya di sini tempat parkir sama toiletnya sama toko-toko lah kalau mau makan apa lonceng itu ya belakang ini malnya loh shopping centernya ini malnya kurang lebih pasar lah gampangnya pasar bukan mall langitnya ini super cerah jadi hari ini cocok kalau kita mau main-main di air di sebelah kirinya pada montor bareng peda kontel peda kontel juga ada di sini orang ini kalau bawa peda kontel itu kalau kepingin ngontel ada di sini ada raknya loh jadi ditaruh di atas mobil gitu raknya khusus sih jadi peda itu di diikat di atas mobil gitu jadi posisinya udah aman nggak khawatir jatuh ada juga yang taruh di belakang itu yang di atas tekniknya ada dua gitu itu yang di atas mobil yang satunya itu ditaruh di belakang mobil nah itu nah itu ada cantolanya lor jadi yang hobi ngontel disini disiapin kayak semacam trek jadi enak lah kalau yang hobi apa ngontel apa sih bahasa kerennya itu yang di indua goes 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 itu goes lor kok ondel kayak kayaknya kurang keren tapi ya namanya kan peda kontel orang Jawa bilang bahasa gaulnya goes yang hobi goes cocok disini juga kalau musim panas gini karang lu gitu lah toh wees goes pokoknya ya seperti ya dulu di video saya yang dulu itu kalau orang sini begitu ada cuaca bagus panas gini ya dimanfaatin so baik-baiknya karena seperti ya saya bilang meskipun musim panas disini ya ada hari itu kadang tau-tau dingin gitu memang memang modelnya gitu jadi begitu ada cuaca cerah ya dimanfaatin sebaik-baiknya ini ada yang camping juga banyak orang-orang camping nih adalah tempatnya nanti di tempat lain itu kalau ada waktu nanti kita liput lagi itulah lor sedikit vlogging kota keromolnya semoga sedikit terhibur sampai jumpa lagi di video selanjutnya lor tetap semangat selamat menikmati